Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Galan di channel Galandamas Nah pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mod sale yang terbaru versi bus simulator Indonesia Dan kali ini saya akan mereview sebuah mod bus MPGT DG Moragati Prima Gran Turismo Double Glass dari Mas Yuli Indrayana Nah jadi mod ini baru beberapa hari rilis ya Dan kemarin saya belinya pas tanggal 5 Tanggal 5 siang hari Waktu itu harganya 50 ribu dan baru dikirim keesokan harinya jam 6 pagi Ini sebenarnya modnya ada 3 varian ya Ada 3 varian sasis dan ini saya dapetinnya yang masih 1 varian saja Untuk varian 2 sama 3 katanya ini nunggu update yang dari grup mod sale nya Disini ini belum saya pasang livery dan sebenarnya kemarin saya sudah dapet livery dari facebook Tapi saya lupa nama akunnya soalnya grup facebook nya yang grup mod sale nya itu sudah ditutup Karena ada yang ngebocorin mod sale ini alias ada galer Dan kemudian pas saya tanyakan ke Mas Yuli nya Ternyata belum ada jawaban sampai kapan grup nya itu ditutup Dan saya juga gak tau update yang versi 2 sama 3 itu kemana Ya sudah lah kita akan mereview buat varian yang pertama ini aja Nah disini saya dapetin livery bos eka Ini free ya Dan saya lupa nama facebook nya apa Soalnya grup nya yang grup mod sale nya itu keburu ditutup Ya sudah lah saya gak pasang dulu ya Kita akan mereview buat yang versi asia seperti ini Oke disini saya sudah ada di terminal Surabaya Dan saya akan mereview buat bagian tekstur dari mod kali ini ya Oke kita akan mulai dari yang pertama Tekstur dari lampunya Kita zoom dulu seperti ini Untuk tekstur dari lampu MPGT kali ini Saya rasa ada bagian yang kurang detail ya Disini ada tekstur yang ditempel Alias tempelan tekstur Dan kemudian untuk fog lamp nya seperti ini Untuk perbandingan dari yang dunia nyata Seperti ini ya Ini saya tampilin gambar dari google Dan kalian bisa ngebandingin sendiri Gimana kira-kira mirip apa enggak Antara yang versi mod sama yang versi dunia nyata Kemudian untuk emblem dari Hino nya Ini 3 dimensi Oke sudah lumayan Tekstur dari velg nya Ini kalau sekilas seperti ini Ini bagus Tapi pas di zoom Bagian tekstur dari velg nya Ini sedikit agak buram ya Oke seperti ini Tekstur bagian bawah dari rodanya Ini sudah cukup detail Bagian belakang Nah seperti ini ya Oke Dan ngomong saya sering Temu bus yang seperti ini Hasisnya Dan biasanya kalau bus yang seperti ini itu Ada di bus yang ekonomi Ya seperti ini ya Busnya bus EK Bus harapan jaya Kayaknya ada ya Nah kemudian saya akan mereview Buat bagian lampunya ya Lampu jarak dekat Kita akan nyalakan dulu Set Oke Lampu jarak dekat Bagian pertama Seperti ini Bagian bawah ini ada lampu fog lamp Bagian kanan sama kiri Oke Lampu jarak jauh Set Nah Seperti ini ya Kemudian kita akan ngetes Buat hazard nya Oke Dan untuk bagian belakang Saya akan lihat dulu ya Oh kurang kelihatan Bentar Bentar Nah untuk hazard bagian belakang Seperti ini Ini warnanya putih Kalau teman-teman perhatikan Bakal seperti ini ya Oke Saya akan ngetes dulu lampunya Dan akan ngetes Buat lampu rim nya Bagian lampu belakang ini Kayaknya ada tekstur Tekstur yang ditempel Kemudian ada ditambah Kayak lampu Lampu scotlet Yang bisa nyala Seperti ini Oke Untuk pas dibuat mundur Ini ada lampu Warnanya putih Buat penanda ya Nah Dan sebenarnya untuk Sakses dari MPGT Saya kurang tahu Untuk detail dari bagian belakangnya itu Seperti apa Tapi mungkin bagi kalian yang Tahu Lebih detail Bisa komen ya Kira-kira bagian belakangnya itu Sudah mirip apa enggak Seperti ini Oke Saya akan lihat lagi Buat bagian lampu utamanya Untuk bagian lampu utama Di sini saya agak Heran Sama Bagian lampunya Terutama di bagian refleksinya ini ya Ini Sebenarnya kan Lampunya ada di tepi ya Di tepi kanan Sama kiri Tapi seolah-olah Ini lampunya malah keluar Dari bagian tengah sini ya Dari bagian pelat ini Ini teman-teman Kelihatan kan ya Nah Seperti ini Coba untuk lampu yang jarak jauh Nah Untuk yang lampu jarak jauh Ini Juga sama Keluarnya Seolah-olah itu dari tengah Dari bagian pelat itu Seperti ini Ini yang lampu jarak dekat Malah melebar Kemudian yang lampu jarak jauh Nah Seperti ini ya Oke Selanjutnya saya akan mereview Buat bagian animasinya ya Animasi yang pertama Ada di bagian Pintu sopir Seperti ini ya Ini bisa dibuka Untuk animasi yang kedua Ada di bagian belakang Jadi pas kalian perhatikan Di bagian dalam busnya Ini teman-teman Kelihatan apa enggak ya Bentar Nah Bagian dalam sana Bagian pojokan belakang Itu ada kamar mandi Yang bisa kalian hilangkan Seperti ini Set Oke Ini saya jarang-jarang banget ya Lihat animasi yang kamar mandi Seperti ini Tapi Gak apa-apa lah Untuk animasi yang ketiga Ada di bagian depan Tepatnya ada di bagian lampunya Jadi lampunya ini bisa diubah Seperti ini Dan kalau saya perhatikan Untuk lampu yang kedua Ini juga Tempelan tekstur ya Kita zoom dulu Biar teman-teman kelihatan Nah Oke Untuk bagian pintunya Kita akan ngetes dulu Pintunya ini bagian depan Sama belakang Sudah normal ya Bagian belakang sini Pintunya sampai atas Seperti ini Ini cocok banget Kalau biasanya bus ekonomi itu Pintunya sampai atas Seperti ini ya Ya saya sering banget Lihat yang seperti ini Kemudian di bagian bawah Ini ada pijakan kaki Kalau teman-teman perhatikan Tapi ini pijakan kakinya itu Belum bisa digerakkan ya Jadi Ya Diam aja gini ya Dan saya takutnya Kalau pesi yang ada disini itu Kena kaki si penumpangnya Wah ini bahaya ini ya Bagian depan Ini juga gak bisa gerak Pijakan kakinya Nah Bagian dalam Ini khususnya yang kursi penumpang Konfigurasinya ini 2x2 Dan disini Modnya belum ada AC Sama lampu interiornya Oke kita akan lanjut Ke bagian interiornya Nah interior dari Sasis Hino Seperti ini Ini setiapnya pakai Hino Sudah sesuai Dashboardnya saya rasa Sudah mirip ya Soalnya saya sendiri juga Sering melihat Dashboard Hino yang seperti ini Bagian samping kanan Sama kiri Ada spion Yang normal Bagian atas itu Ada spion juga Khusus buat sopir Yang biasanya Spion yang seperti ini itu Buat melihat penumpang ya Misalnya kalau ada penumpang yang mau turun Oke disamping kanan Sini ada spion kecil Yang buat sopir juga Disini Di sebelah tengah Ada kayak HP Yang buat penunjuk jalan Untuk detail Dari dashboardnya Saya rasa Sudah cukup ya Tapi di bagian samping sini Ada kayak dashboard Yang biasanya Buat mengatur AC Sama lampu Tapi disini Dia pakai tekstur ya Bukan dibuat secara manual Jadi saya rasa Ini kurang detail Oke untuk sekilas Bagian interior Seperti ini Kemudian saya akan Ngetes Buat bibernya Set Oke biber pertama Bagian atas Gak ada ya Bagian kedua Yang cepat Nah seperti ini Sudah lumayan lah ya Dan saya agak Selfox Sama bagian spion Yang di pojokan situ Itu sebenarnya Ada spion tambahan sih Tapi kok Gak ada spionnya itu ya Oke kita akan lanjut Ke bagian luarnya Dan seperti tadi Review sekilas Buat teksturnya Saya rasa Ini perlu ditingkatkan lagi ya Perlu di update lagi Buat detail Dari teksturnya Dan kemudian Mas Juli Internetnya juga Pernah posting Di grup facebooknya Kalau yang variasi kedua Sama ketiga itu Nunggu update-an Yang dari grup Modselnya Saya kira Pas kita beli itu Sudah di fix Sudah Memang sudah versi fix Ya ternyata Enggak ya Tapi kali ini Nunggu update-an juga Dan saya gak tahu Untuk update-an Selanjutnya itu Seperti apa Karena grup dari Modselnya itu Sudah ditutup Ya tadi sudah Saya jelaskan Karena ada galer ya Ada yang ngebocorin File mod ini ya Oke selanjutnya Saya akan ngetes Buat mod ini Pas dibuat jalan ya Terutama pas Bagian suspensi Sama akselerasi Pas kecepatannya Kita akan tes Buat mundur dulu Oke Pas maju Set Nah Itu kurang Kurang Dan kemudian Saya akan ngetes Buat suspensi Dari mod ini ya Kita akan belokin dulu Oh Loh Bentar Bentar Biasanya kalau Bus yang ekonomi Yang sering pakai Sasis seperti ini ya Itu suspensinya Pakai suspensi Yang konvensional Alias Pakai suspensi Yang besi Bukan yang Udara ya Tapi walaupun pakai Suspensi besi Itu ya Ada tekstur Empuk-empuknya Begitu ya Tapi Disini kok gak ada Kok terlalu keras Banget gitu ya Bentar ya Ini kalian perhatikan dulu Suspensinya Ini kayak gak ada Tekstur buat Mentul-mentulnya Begitu ya Jadi Feel atau rasa Dari suspensinya Itu kurang Oke Nah seperti ini Untuk review Dari suspensinya Dan Jadi pas kalian perhatikan Pastinya akan Sudah nyadar Kalau mod ini Ada ACC gantungnya Di bagian belakang Sama bagian depan Seperti ini Oke Oke Seperti ini Untuk review Yang detail tekstur Dari mod cell MPGT Dan saya rasa Ini perlu Di update lagi ya Soalnya Ya minimal Biar ada bedanya lah Antara mod cell Sama yang mod free Kalau mod cell itu Identif sama yang Detail banget Yang mirip banget Seperti di dunia nyata Dari segi tekstur Kecepatan Sama Yang Lainnya Kalau saya kasih nilai Untuk detail dari Tekstur ini Ya kira-kira Masih 7 lah 7 dari 10 Dan itu Saya rasa Masih kurang banget Dan perlu Di update lagi Ya Dan sekarang Saya akan ngetes Pas mod ini Dibuat jalan ya Kita akan Keliling-keliling Kota Surabaya Oke Untuk remnya Ini agak Kurang pakem ya Seperti ini Nah Oke ini sekarang Sudah tembus 110 Dan ini Kenceng banget Akselerasinya Oke Untuk suspensinya Seperti ini Pas kenceng Sini Agak Gimana gitu ya Kurang empuk Menurut saya Masih terlalu kaku Sama terlalu keras Ini Wow Sampai jumpa Nah Seperti ini Untuk review Dari Mod Cell Mod MPGT Mordody Prima Grand Turismo Double Glass Kali ini Dari Mas Yuli Indrayana Dan Sekilas Untuk reviewnya Dari yang Saya Rasakan Selama ini Tekstur Dari Mod ini Kurang detail Dari segi Lampu Roda Sama Bagian Belakangnya Itu Saya Rasa Masih Perlu Ditingkatkan Lagi Kemudian Untuk Suspensi Ini Masih Terlalu Keras Keras Bagian Kecepatan Atau Akselerasinya Juga Begitu Ini Masih Kurang Nyata Ya Secara Sekilas Mod ini Saya Kasih Nilai 7 Dari 10 Dan Tidak Untuk Dibeli Itu Tergantung Ke Kalian Semua Dan Sekian Terima kasih Untuk Review Kali Ini Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Mania Sampai 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 Sampai